Al-Fatihah 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 adalah bagaimana memaknainya atau apa makna yang akan kita ambil dari hadis ini. Ad dunia, saya kira jelas arti dunia, tetapi dunia seperti apakah yang kita bayangkan. Karena seluruh kehidupan di sini namanya dunia. Seluruhnya, semuanya. Baik senang, baik susah, baik nikmat, atau sebaliknya, harta, atau yang lain. Hidup, wafat, dan semuanya adalah kehidupan yang disebut dengan dunia. Lalu hadis mengatakan dunia adalah mata'un, yang sering diartikan sebagai hiasan. Tetapi kalau kita secara literal, kita bisa saja merujuk kepada ayat-ayat Quran terkait dengan kata dunia atau terkait dengan kata mata'un. Begitupun hadis-hadis, banyak sekali. Dan kalau kita lihat di ayat, tidak saja artinya adalah hiasan mata'un itu. Itu yang tadi hiasan dan imitatif dalam tanah kutip, dia bukan orisinal. Bukan yang sesungguhnya. Jadi pertanyaannya adalah nanti... Kita kata dunia mata'un. Bahwa dunia ini ya hiasan saja, tidak penting, berikan semua yang kita punya misalnya. Karena ini dunia, dan dunia itu hiasan saja, tapi lalu kita... Atau justru kita ingin mengambil sebuah inspirasi bahwa di dalam kehidupan dunia ini, orang akan selalu senang dan susah. Nah, karena itu mari kita cari mana sisi-sisi yang mata'unnya. Mana sisi-sisi yang membuat kita sedikit banyak bisa selalu beralih, berproses untuk bisa menikmati seluruh kehidupan ini. Tentu saja ada susahnya. Susah juga termasuk dunia. Tetapi dunia itu bagaimana kita sikapi, kita proses, kita kelola, agar kita tidak terbuai dengan kenikmatan-kenikmatan di satu sisi, tapi juga tidak terbuai juga dengan kesusahan-kesusahan sehingga kita akhirnya terlelap. Kita akhirnya patah hati, frustasi, dan lain sebagainya. Nah, itu kan kita yang mengambil inspirasi. Hadisnya cuma dunia mata'un. Nah, mengambil inspirasi inilah yang saya bilang sebagai fabashir ibadih. Bagaimana ketika ada orang ngomong, ah dunia ini imitasi, ah dunia ini hiasan, dunia ini kebahagiaan, ayo dong kita bahagia. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kan adalah kita yang akan mengambil inspirasi tersebut. Lalu Nabi mengatakan, dan sebaik-baik kehidupan di dunia, kebahagiaan di dunia, atau arti umum yang sering kita dengar adalah hiasan di dunia, adalah perempuan yang soleha. Lalu sering diartikan juga istri soleha. Nah, ini kan mengartikan istri soleha, atau mengartikan perempuan soleha, adalah kita. Kita artinya kita mengambil inspirasi. Jadi, kalau kita artikan istri soleha, apakah berarti hanya istri soleha yang menjadi orang hiasan terbaik itu, kehidupan terbaik itu. Sehingga orang seperti Mbah Andin yang belum jadi istri, enggak bisa menjadi kehidupan di dunia. Itu kan kita. Karena almar'ah bisa juga berarti perempuan. Tidak hanya istri. Nah, kalau perempuan, status apapun, itu bisa jadi soleha. Anak soleha, istri soleha, ibu soleha, atau perempuan secara umum dalam status apapun adalah yang soleha adalah hiasan terbaik dalam kehidupan ini. Jadi, kehidupan ini tentu saja banyak sekali hiasannya. Banyak sekali sumber kebahagiaannya. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita menyenangi sukacita, dan lain sebagainya. Tapi di antara yang banyak itu, yang terbaik adalah almar'atuh as-soleha. Nah, dari kalimat, dari narasi yang seperti ini, kita semua akan lalu mengambil inspirasi itu. Bagaimana? Apa yang kita lakukan? Kalau hanya perempuan soleha yang terbaik, misalnya, maka apakah yang lain itu tidak ada yang penting? Termasuk laki-laki tidak penting. Laki-laki tidak bisa jadi khairumata'id dunia. Dia tidak bisa. Atau bisa juga mengatakan laki-laki di luar dunia. Apakah begitu artinya? Jadi dunia itu isinya perempuan, laki-laki itu di luar dunia. Atau laki-laki itulah yang memiliki dunia. Dia menjadi subjek, lalu dunia menjadi objek. Nah, itu kan inspirasi kita sendiri. Nah, kalau konteks mubadalah, atau perspektif dan metode mubadalah adalah, lagi-lagi bagaimana kita semua sama-sama meletakkan diri kita sebagai subjek, sekaligus sebagai objek untuk saling berbagi, saling kerjasama, tolong-menolong dalam kehidupan ini. Karena faktanya, kalau dunia artinya adalah kehidupan ini, maka laki-laki dan perempuan adalah bagian dari dunia ini. Tidak ada yang satu paling subjek dari yang lain, atau paling objek dari yang lain. Tidak ada, tapi semuanya adalah ada dalam hidup ini. Nah, karena ada dalam hidup ini, maka semua adalah bagian dari dunia. Mau laki-laki, maupun perempuan. Tapi pada saat yang sama, juga bagian dari subjek yang merespon dunia. Jadi dia menjadi objek seseorang, tapi juga menjadi subjek terhadap seseorang, atau bagi orang lain. Jadi hidup ini memang akan selalu seperti itu. Tidak ada orang yang menurut saya mandiri 100% atau tergantung 100%. Tidak ada. Mantra-mantra modernisme mengatakan kita harus mandiri, mandiri, mandiri. Oleh Nabi, bahwa kita di dunia ini banyak hal yang menghiasi kita, dan yang terbaik adalah orang-orang yang soleh di sekeliling kita. Kalau sebagai laki-laki, tentu saja semua ini akan menjadi hiasan bagi kita. Lalu yang terbaik adalah kalau sudah berpasangan adalah istri soleh. Tapi bisa juga kalau belum berpasangan adalah teman-teman. Baik teman laki-laki, maupun teman-teman perempuan, atau saudara-saudara, atau intinya orang-orang. Nah, tapi kita juga bisa menjadi objek dalam arti, menjadi orang yang disebut sebagai mar'atus soliha itu, bahwa kita harus menjadi orang yang soleh kepada orang lain. Agar supaya menjadi hiasan bagi orang lain. Agar supaya membahagiakan orang lain. Jadi hadis ini memotivasi kita bagi orang yang punya orang soleh untuk berbahagia, untuk senang, untuk tidak patah hati. Kadang-kadang orang kan mudah patah hati karena tidak punya rumah, tidak punya harta, atau kurang, gajinya sedikit, apa namanya, sakit. Dan banyak tidak bisa pepergian, tidak bisa traveling, tidak bisa pergi ke apa namanya, kemarin yang terkenal itu, Kopadia, apa namanya Mbak Nur itu, tidak bisa pergi ke Turki, tidak bisa pergi. Banyak sekali yang buat kita sedih itu, banyak. Dalam konteks hiasan di dunia ini. Nah, hadis ini mengatakan semua itu hiasan, nggak usah terlalu sedih. Nah, kamu kan punya teman yang soleh, itu lebih baik lho. Nah, itu kira-kira hadis itu ingin motivasi kita, kamu punya teman yang senyum sama kamu, yang baik sama kamu, yang bahagia bersama kamu, nah, apalagi kamu punya istri atau suami yang soleh. Nah, kalau kita menjadi subjek yang disapa, itulah inspirasi yang ahsanahu, yang terbaik dari hadis ini. Dan kalau kita menjadi objek dalam darah kutip, atau menjadi maratus soleha, maka kita diminta oleh hadis ini untuk menjadi orang yang soleh. bahagia, merasa senang, merasa nyaman, merasa hidup ini menjadi matahun bagi dia. Nah, itulah inspirasi dari hadis ini, sehingga pada saat yang sama, kita juga menjadi orang yang membahagiakan. kita pun diminta oleh hadis ini, laki-laki yang mar'un solehun, atau rojulun solehun. jadi, kita jadi subjek maupun objek dalam konteks ini, sesungguhnya kita selalu orang yang berinteraksi. Kadang objek bagi orang lain, kadang subjek bagi orang lain, tapi objek yang aktif, subjek yang bekerjasama, dan karena itu, inspirasi dari hadis ini adalah harus yang terbaik. Harus membuat kita orang yang memegang terus visi ketawahidan, visi kerahmatan, dan melaksanakan misi akhlakul karima. Jadi, jangan hadis ini dibikin, atau dibuat, atau diambil inspirasinya, yang membuat kita justru merendahkan orang lain, melemahkan orang lain, menyuruh-nyuruh orang lain, tapi dirinya tidak. Di antaranya adalah, ya, perempuan itu harus solehat. Laki-laki, laki-laki terserah. Nah, itu tidak mubadalah, atau tidak sesuai dengan visi az-zumar tadi. Tidak juga sesuai dengan visi rahmatan alamin, tidak juga dengan akhlakul karima. Soleh-soleha adalah salah satu unsur yang itu penting dalam kehidupan beragama atau berislam. Dan kita bisa mencari dari berbagai ayat dan berbagai hadis, apa arti solehun. Jadi, intinya kan, soleh, solahun, maslaha itu satu. Satu A, mengartikan soleh, misalnya, dalam kitab, apa namanya, Al-Kuliyat Il-Kafawi, itu, soleh itu arti istiqamatul hali, alamaya du'u ilaihi as-syar'u wal-aklu. Kalau keadaan kita itu selalu istiqamat, sesuai dengan norma agama dan norma akal umum. Definisi lain adalah, Al-Qa'imu bima'alaihi minhukukillahi wa hukukil'a'ibad. Jadi, orang yang soleh adalah orang yang selalu bertanggung jawab, selalu berbuat untuk hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Atau relasi dengan Allah dan relasi dengan hamba. Saya kira seluruh kebaikan dari yang saya bilang visi, misi, akhlakul karima itu disebut sebagai soleh dan soleha. Dan kita semua dituntut untuk itu. Jadi, tidak hanya istri soleha, tetapi juga suami soleh. Tidak hanya perempuan soleha, tapi juga laki-laki soleh. Dalam peran apapun, dimanapun, baik dalam konteks keluarga, maupun sosial. Nah, dalam konteks inilah, menurut saya, kita harus memahami hadis lain yang lebih detail atau lebih operasional yang sering kita dengar. Yaitu hadis Abu Dawud ketika mendefinisikan siapakah almar atau soleha itu. Atau siapakah, diartikannya seringkali, istri soleha itu. Jadi, tadi itu kerangka besar, mulai dari kerangka tawhid, kerangka kerahmatan, akhlakul karimah, yang sesungguhnya ada dalam kesadaran kita semua. Kita hafal atau tidak berbagai ayat dan berbagai hadis itu. Tapi yang pasti, kita semua adalah orang yang mengenal sedemikian baik tentang apa sesungguhnya berislam itu. Yaitu tawhid, yaitu rahmah, yaitu akhlak, misalnya. Itu kan dikenal oleh kita semua. Nah, karena itu, lalu kemudian, ketika kita mengenal tafsir, pandangan, cerama, atau makna-makna, itu harus dalam kerangka itu. Dalam kerangka itulah, maka tadi, mar'atus soleha itu ya, bagaimana menjadi pribadi yang menggerakkan kebaikan-kebaikan, menggerakkan kemaslahatan-kemaslahatan, melakukan sekaligus juga, kalau dia menjadi objek, menerima kemaslahatan dari orang lain, laki-laki maupun perempuan. Nah, itulah perspektif dasar dari mubadalah itu. Nah, karena itu, ketika ada hadis al-mar'atus soleha di atas, ketika ada hadis tentang dunia, ada hadis tentang mata'un, ada hadis tentang khairu mata'id dunia, jadi dunianya, ketika mendefinisikan bagaimana dunia yang menginspirasi kita untuk terus tawahid, terus rahmah, terus akhlak. Mata'un, apapun yang kita terima, bagaimana menginspirasikan kita untuk terus tawahid, terus rahmah, terus akhlak. Begitupun khairu mata'id dunia, begitupun al-mar'atu as-soleha. Nanti tidak hanya perempuan yang diminta menjadi soleha, tapi juga laki-laki. Tidak hanya laki-laki yang diminta jangan berkecil hati dan berbahagialah dengan pasangan atau dengan teman atau dengan keluarga yang soleh-soleha, tapi juga perempuan. Perempuan, jangan terlalu berkecil hati karena kurang A, kurang B, belum piknik, belum pergi, belum punya A, belum punya B. Itu jangan terlalu berkecil hati, karena semua adalah hiasan saja. Anda sudah punya teman loh yang senyum tiap hari, Anda punya suami, Anda punya keluarga, Anda punya orang tua, perhatikan kalau tidak ada mereka, apa hidup Anda, bagaimana makan Anda, bagaimana tidur Anda, bagaimana rumah Anda. Kadang-kadang orang itu, kita ya, setiap hari dikasih sama orang tua, 300 ribu misalnya, karena dikasihnya setiap hari atau mungkin tiap masa, tapi begitu ada orang ngasih uang sekali saja, 200 ribu, kayaknya hadiah oke buat, pasang status, di mana-mana. Orang tua yang selalu ngasih itu, mahasiswa pelajar ini, malah dilupakan. Yang diharapkan adalah hadiah-hadiah yang lain. Nah ini, hadis ini mengingatkan itu. Ingat loh, kita tuh punya orang-orang, punya teman-teman, punya keluarga, ada orang tua, yang itu telah bekerja untuk kita, berbuat untuk kita, memperhatikan kita, dan lain sebagainya. Nah ini, ini inspirasi dari, hadis itu, jangan dibalik, lalu menyuruh orang untuk soleh-soleha, kitanya tidak misalnya. Kamu harus soleha dong, jadi istri itu, kalau enggak, baun raka, dan lain sebagainya. Nah ini, ini artinya adalah, mengambil inspirasi untuk hegemoni. Hadisnya sama, tapi inspirasi yang berbeda. Bukannya tabi'a'una ahsana, tetapi sebaliknya. Nah, karena itu, hadis yang, ini yang sering menjadi rujukan itu, juga dimaknainya dalam semangat yang sama. yaitu, ketika didefinisikan, apa itu, mar'atus soleha, adalah orang yang, nadhoro ilaiha, syarathu, adalah orang yang ketika, suaminya, memandangnya, menyenangkan. Lalu ketika, suaminya meminta tolong, dia akan melayani. Ketika suaminya pergi jauh, dia akan menjaga diri. Nah, inspirasi dari hadis ini adalah, bukan tentang kriteria istri soleha, saja, tapi tentang, seseorang yang, menyenangkan orang lain. Ketika dipandang, ketika dilihat, ketika dimintai tolong, ketika, kapanpun untuk menjaga diri. Karena menjaga diri itu, tidak hanya ketika, gak ada orang lain. Sorry, ketika berpisah dengan pasangan, tapi juga dimanapun, kita harus menjaga diri. Nah, yang, yang, bersifat, tadi saya bilang, mubadalah, mengambil maknanya, lalu makna itu, diterapkan, bersama-sama, untuk kepentingan tadi. Rahmatan ila alami, dan akhlakul karima. Jadi, nantinya, tidak hanya, istri yang harus soleha, yang menyenangkan, melayani, dan menjaga diri, tapi juga suami, yang menjadi soleh, kepada pasangannya, yang mau menyenangkan, mau melayani, dan tentu saja menjaga diri. Karena menyenangkan adalah, akhlakul karima, melayani akhlakul karima, menjaga diri adalah, akhlakul karima. Dan di depan akhlak ini, laki-laki dan perempuan, dituntut secara setara. Tidak ada orang yang lepas dari itu. Tidak ada yang, laki-laki, nggak apa-apa, nggak berakhlak, nggak ada. Semua adalah, setara dalam konteks ini. Nah, karena itu, terjemahan, yang mubadalah, dari hadis ini adalah, tentang pasangan. Pasangan, kalau diartikannya adalah pasangan. Yaitu pasangan yang soleh dan soleha adalah yang satu sama lain, saling menyenangkan, saling melayani, dan tentu saja berusaha kapanpun, dimanapun untuk saling menjaga diri. Dengan mengingatkan, dengan, apa namanya, memberi pengetahuan, atau memberi ilmu, atau warning, kalau memang akan jatuh, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itulah, kehidupan yang terbaik itu, kalau kata Nabi, khairi mayak nizu al-marhu, sesuatu yang, bisa dijadikan bekal, terbaik dalam kehidupan ini. Jadi hadis ini muncul, kalau mengikuti, riwayat surat Abi Dawud ini adalah, ketika, turun ayat, waladzina, anibnabbas, kolalana, kolalana, lama nazarat hadhil ayatu, Ibnu Abbas berkata bahwa, ketika ayat, surat At-Tawbah, ayat 34 ini turun, waladzina yaknizuna al-zahaba wal-fiddota, wala yunfiqunaha fi sabidillahi, fabashirhum bi'adabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tapi tidak disedekahkan, tidak dinafkahkan di jalan Allah, maka akan memperoleh azab yang pedih. Lalu, kaburadhalika al-muslimin. Orang Islam merasa berat itu, menyimpan emas, menyimpan perak, kalau tidak dinafkahkan di jalan Allah, akan dapat siksaan yang pedih. Nah, pertanyaannya seberat apa? Karena semua, beberapa orang mungkin menyimpan, satu gram, dua gram, dan tidak dinafkahkan, karena untuk dirinya. Nah, itu dianggap berat sekali. Atau mungkin juga, ketika sudah cukup nisob juga, dia berat untuk berzakat. Berzakat. Kaburadhalika al-muslimin. Jadi, merasa berat dari perintah-perintah agama itu biasa. Biasa. Jadi, berat untuk melakukan tadi, akhlakul karima, berat untuk melakukan rahmatan alamin, berat untuk bertenggang rasa, untuk ngubadalah, untuk pekerjasama, itu adalah biasa manusia. Karena itu kita perlu motivasi. Kita perlu dekat dengan orang-orang yang biasa melakukan itu agar kita termotivasi. Kita memerlukan banyak sekali, kadang reward and punishment, pahala, surga, raka, itu tujuannya untuk menggerakkan kita agar terus berbuat baik. Jadi, ketika ayat ini bilang orang yang punya emas, punya perak, dan tidak dinafkahkan ke jalan Allah, maka akan disiksa. Banyak umat Islam lalu merasa berat. Lalu kemudian, lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Malaria Umar bin Khattab Ya Nabiya Allah innahu kaburu ala ashabika hadihil ayati. Ayat ini dirasa berat sekali bagi sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam innallaha lam yafrid az-zakata illa liutoyiba mabakia min amwalikum. Janganlah merasa berat begitulah kira-kira kata Nabi. Karena Nabi itu, karena Allah itu tidak sekali-kali mewajibkan zakat kecuali justru untuk membersihkan seluruh harta-hartamu. Jadi agar hartamu bersih, hartamu suci, hartamu indah, hartamu enak dinikmati, karena orang lain juga tidak bisa jadi tidak terpikir untuk mencuri dan lain sebagainya karena tercukupi kebutuhannya melalui zakat misalnya, itu tujuannya adalah itu. Jadi zakat itu diwajibkan untuk kepentingan mu juga, untuk kepentingan kita, kepentingan kehidupan kita bersosial. Jadi jangan berat begitulah, biasa saja, karena hidup ini harus terus, hidup ini harus bersosial, hidup ini harus terus berinteraksi dengan orang lain. وَإِنَّمَا فَرَضُوا الْمَوَارِثَ لِتَقُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ Begitupun Allah mewajibkan warisan itu ya tujuannya untuk orang setelah kamu agar hidup dan sejahtera, bahagia, dan lain sebagainya. فَكَبْبَرُوا عُمَرْ Kalau Umar takbir Allahu Akbar, mengertilah Umar apa yang dimaksud dari ayat itu agar supaya orang tidak merasa berat, tidak merasa susah hanya karena kewajiban zakat, kewajiban sedekah, kewajiban berbuat baik, kewajiban tapi itu semua untuk kita sendiri, untuk kita lagi, untuk kehidupan yang lebih baik termasuk kehidupan setelah kita meninggal dunia agar terus berjalan dan menjadi baik bagi kebanyakan orang. فَكَوْرَلَهُ Lui Nabi berkata, kadang-kadang ada orang yang tentu saja tidak bisa berzakat, tidak kaya, lalu pengen berbuat baik, itu seperti apa atau mungkin juga dia merasa sedih karena merasa tidak punya apa-apa. Nabi menasihati untuk tenang, untuk terima, untuk bahagia tetap karena sesungguhnya kalau dia sudah menikah, kalau diartikannya istri soleha, karena yang bertanya adalah Umar bin Khotob, maka Nabi bilang, kamu kan punya istri soleha, itu adalah simpanan terbaik, itu adalah bekal terbaik, itu adalah kehidupan terbaik, yang ketika dipandang menyenangkan, ketika diminta tolong memenuhi, melayani, ketika kamu tinggal pergi, dia menjaga diri. itu sudah cukup untuk bisa menjadi bahagia dalam hidup ini, bahkan lebih besar, lebih indah, lebih hebat dalam berbekal kehidupan ini. Jadi, kepada laki-laki tentu saja bekal kehidupan yang utama adalah, yang terbaik adalah istri soleha. Tapi kepada perempuan, kalau yang bertanya adalah perempuan, maka bekal terbaiknya adalah suami yang soleh. Ini kalau konteksnya sudah menikah, tentu saja. Ini, ini, Nabi sedang memotivasi orang-orang yang kadang itu sedih karena tidak punya A, tidak punya B yang saya bilang tadi. Ini seperti hadis yang lain inspirasinya menurut saya, saya kaitkan dengan hadis suahil muslim yang sangat terkenal, juga ada di Bukhuri atau di tempat lain. Beberapa orang fakir miskin di Mekah, di Madinah pada saat itu, itu sering bersedih kepada dan mengeluh kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bahwa dia tidak seperti orang kaya. Kenapa tidak seperti orang kaya? Karena merasa orang miskin ini, orang fakir ini, orang-orang kaya itu pahalanya banyak sekali. Dia puasa sebagaimana saya puasa, katanya. Dia sholat sebagaimana saya sholat. Karena itu mereka lah orang yang pahalanya banyak sekali. Kata Nabi, ya gak usah harus berkecil begitu. Kamu punya waktu luang banyak sekali dibanding mereka. Untuk disebutkan di sini adalah tahlil, tahmid, tasbih, setelah sholat 33 kali. bisa jadi kalau orang kaya itu berdoa atau berdikir subhanallah, subhanallah, 33 kali, ini hadis sahih muslim, miskin orang fakir tersebut. Jadi mungkin kalau pada masa Nabi berarti yang habis sholat membaca tasbih, tahmid itu orang fakir, orang miskin, orang kaya langsung pergi. Mungkin. tetapi setelah Nabi bilang begitu, lalu orang miskin, orang fakir bercerita, lalu orang kaya juga ketuduk. Setelah sholat, dia langsung pergi. Ikut berdikir juga, bertasbih juga, bertahmid juga. Sebanyak yang sama diucapkan oleh orang-orang fakir, orang-orang miskin. Lalu kemudian kata orang miskinnya lapor lagi kepada Nabi, Ya Rasulullah, mereka juga bisa bertahmid, bisa bertahmid, dan mereka melakukan apa yang kita lakukan. Bagaimana dong? Tetap saja mereka yang lebih banyak pahalanya. Lalu kata Nabi, Zalika fadullahi yu'tihi mayyashah, Sudahlah, jangan selalu membanding-bandingkan terus, lakukan saja, karena setiap orang akan memperoleh fadlun, memperoleh keutamaan, kebaikan, anugerah dari Allah melalui apa yang diberikannya kepada masing-masing. kita manfaatkan saja, kita gunakan saja, agar supaya kita tetap dan terus menjadi pribadi yang akhlakul karimah, bertahmid, bertasbih, berpikir, bertawahid, tetapi juga saat yang sama adalah berbuat baik kepada orang lain. soal orang punya apa, bisa apa, itu adalah bagiannya masing-masing. Nah, hadis ini kalau dikaitkan dengan tadi itu tadi, bisa jadi kita punya teman, punya keluarga, punya sahabat, punya istri, punya suami, dan itu bisa menjadi salah satu media bagi kita untuk terus menjadi yang terbaik sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. karena itu hadis ini tidak sedang memberi konsep bahwa hanya istri saja yang perlu solehah, tetapi suami atau laki-laki itu tidak perlu atau tidak menjadi subjek dan orang yang diminta untuk soleh di sini. Nah, tetapi kalau menggunakan tadi semangat atau inspirasi surat az-zumar ayat 30, ayat 18 tadi, yang kita harus mengambil inspirasi yang terbaik, maka laki-laki juga diminta untuk menjadi orang yang soleh kepada pasangannya. Untuk mau menyenangkan, mau melayani, mau menjaga diri. Yang itu juga kalau kita lihat kepada ayat dan hadis lain, tentu saja ada menyenangkan orang lain itu sedekah dalam berbagai hadis. Senyum adalah sedekah. Berbuat, apa namanya, membuat orang bahagia adalah sedekah. menyenangkan 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 musliman, menyenangkan apa namanya, bertabas semu fi wajhi akhika sodakoh, begitu pun definisi-definisi akhlak, jadi bastul wajhi yang minggu kemarin saya sebutkan. Bastul wajhi kata Abdullah bin mubarak adalah min akhlak karima. Jadi wajah yang ceria, yang terbuka, yang nyaman dipandang, itu adalah bagian akhlak karima. Jadi laki-laki dalam konteks ini juga dituntut menjadi suami yang bastul wajhi, yang mudah senyum, mengembirakan, menyenangkan, jadi tidak hanya perempuan. Jadi lagi-lagi konsep istri soleha adalah satu nafas dengan konsep suami soleh dalam kehidupan berpasangan, dalam kehidupan berelasi. Jadi besok kita tidak boleh lagi berbicara hanya tentang istri soleha, tapi juga harus digandeng dengan suami soleh. Jadi kalau berceramah nanti ngomongnya adalah wahai laki-laki, wahai perempuan, jadilah istri yang soleha dan suami yang soleh, yang satu sama lain saling menyenangkan, saling melayani, saling memenuhi kebutuhan, dan saling tidak lagi hanya kepada perempuan saja, istri soleha, istri soleha, karena kehidupan kalau konteksnya relasi, suami-istri misalnya tidak bisa hanya satu pihak yang menjadi pelaku, yang lain menjadi penerima saja, tetapi harus saling memperlakukan sesuai dengan ayat mu'asyara bil-ma'ruf atau wa'asyiruhunna bil-ma'ruf. Jadi itulah bagaimana kita mengambil inspirasi dari hadis yang itu bisa saja maknanya tergantung pencerama, tergantung, karena hadis ini kan cuma satu penggal, misalnya, satu kisah, satu cerita. kita mengungkapkannya, seperti saya kan mengungkapkannya dalam satu jam, itu mengungkapkannya, tapi hadisnya ini, mungkin orang lain juga sama, hadisnya ini mengungkapkannya dengan caranya sendiri. Ketika mereka mengungkapkannya dengan caranya sendiri, pertanyaannya kita yang mendengar, itu mana yang mau kita ambil. Kalau ada nuansa, ceramah, tulisan, status yang jelas-jelas diskriminatif, melemahkan, bahkan menyalahkan perempuan saja sebagai perempuan, atau membebani perempuan saja sebagai perempuan, maka itu jelas bukan dari Nabi, dari akhlak, dari rahmah, dari tawhid, dari Islam, bukan. Tapi diri dari penceramah itu. Karena itu kita harus mencari sisi lain yang tidak disebutkan sehingga melengkapi kehidupan ini, ceramah tersebut menjadi lebih utuh, bahwa laki-laki dan perempuan keduanya adalah subjek yang dipanggil oleh semua ayat dan semua hadis untuk menciptakan kehidupan ini yang lebih soleh dan soleha, zurriyah tayyiba, hayatan tayyiba, apalagi hasanatun fid dunia wahasanatun fil akhirah, dan ini adalah merupakan ruang bersama bagi kita untuk berbuat sekaligus menerima kebaikan-kebaikan itu yang perlu kita proses terus-menerus. Berdinamika terus-menerus bersama-sama, jangan ada orang yang merasa paling bebas dari tanggung jawab, lalu mau menerima terus kebaikan. Pada saat yang sama juga jangan ada orang yang merasa saya terus yang bertanggung jawab, sehingga lalu kemudian saya tidak perlu menerima. Saya adalah matahari yang terus meninari tanpa henti sekalipun disakiti sampai mati. Tidak. Kita adalah manusia bukan matahari yang tentu saja kalau manusia itu perlu energi, perlu diapresiasi sebagaimana perlu mengapresiasi, perlu menjaga diri sebagaimana juga perlu dijaga dan perlu saling dan seterusnya dan seterusnya kita adalah manusia yang tidak mandiri selamanya tapi juga tidak tergantung selamanya kita satu sama lain untuk selalu bergantung untuk kebaikan kerjasama dan lain sebagainya bukan bergantung untuk didominasi dan menjadi hamba kepada orang. Penghambaan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan karena itulah kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang terus bekerjasama berbuat baik menciptakan kemaslahatan di dunia ini mulai dari keluarga lalu kemudian masyarakat dan seterusnya dunia dan alam semesta. Dengan demikian kita telah mewujudkan visi rahmatan dan alamin dan kita terus memproses untuk menjadi manusia yang menyempurnakan akhlak yang dipesankan oleh Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam dan karena itulah kita menjadi khalifah fil ard yang dimandatkan diamanatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala laki-laki maupun perempuan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.